Oke, kembali lagi bersama saya Ahman di channel Ahman Dong Vlog di sesi Mining You. Oke, di sesi Mining You kali ini saya mau share satu rig nih. Sudah berhasil jalan sekitar 2 minggu. Ini menggunakan Keyword T HM65BTC Combo. Ini motherboardnya sudah include dengan prosesor dan memori ya, satu paket. Nah, ada di bagian dalam. Dan rig ini menggunakan 2 buah for supply. Karena keterbatasan for supply ya, dalam beberapa minggu terakhir. Jadi kita menggunakan for supply dengan tipe RM850, sebanyak 2 buah. Karena kita mau menghidupkan 6 buah RTX 3070. Ini berbagai tipe ya, dan berbagai merek. Di sini ada Colorful, sebanyak 2 buah. Terus di sini ada E-Game. Terus di sini ada Asus. Dan 2 buah RTX 3070 dari merek Zota. Oke, kita akan bahas satu persatu dulu. Dari motherboardnya, saya menggunakan Keyword T. Keyword T HM65BTC Combo. Sebenarnya ini bisa 8 slot ya. Tapi kita hanya menggunakan 6 slot saja. Untuk prosesor dan memori, itu sudah bawaan dari motherboardnya. Dan untuk for supply, saya menggunakan 2 buah Corsair dengan tipe RM850, sebanyak 2 buah. Yang satu terhubung ke motherboard, dan satu di jumper. Jadi for supply ini selalu nyala dan mati terakhir ya. Oke, di sini saya juga menggunakan tombolnya untuk mempermudah maintenance. Dan menggunakan 2 buah Frenhub dari Deepcool. Untuk menyalakan 5 buah noktua 12 cm. Untuk SSD, di sini saya menggunakan EOTA 256GB ya. Karena waktu itu agak susah nyari, jadi pakai merek yang ada saja. Oke, di situ selain itu, kita menggunakan racer. Racernya di sini ya. Racernya menggunakan racer versi 009S. Yang sudah ada lampu warna merah dan birunya ya. Oke, untuk perkabelan masih menggunakan kabel bawaan dari Corsair-nya sendiri. Karena kan di sini paling cuma kurang kabel moleknya aja. Karena RM850 hanya mendapatkan 1 buah molek ya. Jadi ditambahin sekitar 1-2 kabel untuk menyalakan racernya. Di sini racernya kita power menggunakan molek. Jadi moleknya itu, 1 kabel molek digunakan untuk menghidupkan 2 racer. Oke, racernya seperti ini jadinya. Dan tidak ada konfigurasi khusus ya untuk menyalakan racernya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat power dan hash rate-nya di nice hash-nya ya. Oke, ini layar desktop-nya. Kita langsung lihat di nice hash-nya ya, quickminer. Oke, ini ada 6 buah ya. 6 buah RTX 3070. Ini dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, jadi ada 6 ya. Terus suhu rata-rata di sini sekitar rata ya, 56 derajat Celcius. Ini kita menggunakan settingan height pada nice hash quickminer. Oke, untuk speed-nya setiap VGA mendapatkan 61,89. Ini rata banget nih, kalau teman-teman perhatikan. Hanya berbeda di real power-nya. Real power-nya itu di sekitar 116 sampai 121 Watt ya, per 1 VGA. Jadi totalnya sekitar 696 sampai 698. Anggap aja 700. Dengan rig-nya sendiri sekitar 100 Watt. Jadi total satu rig ini menghabiskan sekitar 700, ya hampir 700, 800 Watt ya. Karena ini kan udah 700 tambah 100. Sekitar 800 Watt untuk mendapatkan 372 mAh per second. Jadi worth it banget ya. Kalau kita bandingkan dengan RTX 2060, ya ini bisa, kita harus punya 2 rig untuk mendapatkan hashrate seperti ini. Oke, sekian video mining you kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian yang ingin merakit rig seperti ini ya, dengan 6 buah RTX 3070. Atau mungkin teman-teman mau memaksimalkan motherboard-nya, ya bisa aja kalau seandainya teman-teman mempunyai port supply yang lebih memadai. Contohnya menggunakan 1000 atau 1200 Watt. 2 buah ya. Jadi kita bisa mengakomodir sebanyak 8 buah RTX 3070. Apabila teman-teman suka dengan video ini, tolong like. Jangan lupa komen di bawah apabila ada pertanyaan mengenai rig yang saya rakit ini. Jangan lupa subscribe channel saya untuk mengikuti update video saya selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video yang akan datang dan tetap sekembangat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!